Banyak yang bertanya, Pak kenapa saya masih 25% padahal sudah berbulan-bulan. Ada juga Pak, saya kok masih hanya mentok berhenti di 75%. Nah, ini apa penyebabnya? Nanti saya jelaskan di video tutorial ini. Mari menuju ke TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sahabat Pembelajar sekalian, kali ini saya akan menjelaskan tentang progres pengelolaan kinerja dari sisi pegawai. Pegawai ini bisa jadi guru atau kepala sekolah yang sedang dinilai, yang sedang berperan sebagai pegawai. Ada 4 progres, yaitu 25%, 50%, 75%, dan 100%. Nah, ini angka-angka progres ini itu ditunjukkan dengan apa yang dilakukan oleh pegawai maupun PPK. PPK ini adalah pejabat penilai kinerja. Kalau guru, maka PPK-nya adalah kepala sekolah. Kalau kepala sekolah, PPK-nya adalah pengawas. Oke, saya mulai dari tahapan praktek kinerja. Ada 3 tahapan, yaitu observasi, tindak lanjut, dan refleksi, tindak lanjut. Nah, apa itu observasi? Observasi itu adalah pengamatan terhadap pegawai oleh PPK. Nah, kemudian setelah diamati, maka dilakukan tindak lanjut. Tindak lanjut itu apa? yaitu belajar dari PMM maupun non-PMM untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan ketika diobservasi. Jadi, intinya di situ, tindak lanjut itu intinya belajar. Belajar untuk memperbaiki hasil observasi. Nah, setelah belajar, maka belajarnya itu direfleksi, yang namanya refleksi tindak lanjut. Nah, apa yang dilakukan oleh pegawai, yaitu merefleksi apa yang sudah diambil sebagai pelajaran, sebagai inspirasi setelah belajar, baik di PMM maupun di non-PMM. Nah, setelah itu, apakah bisa diterapkan, sejauh mana penerapannya, bahkan sampai pengimbasan ke guru lain. Itu namanya refleksi tindak lanjut. Nah, dari tiga tahapan ini, nanti progresnya mulai dari 25 persen. Itu artinya pegawai, bisa guru, bisa kepala sekolah yang dinilai, itu sudah membuat persiapan observasi. Jadi, begitu guru atau kepala sekolah yang sedang dinilai, sudah selesai melakukan persiapan observasi dalam diskusi dengan PPK, maka otomatis setelah mengumpulkan, submit persiapan observasi, maka progresnya otomatis menjadi 25 persen. Nah, setelah itu, PPK itu input hasil observasi. Kalau sudah melakukan observasi, maka otomatis nanti progres itu menjadi 50 persen. Nah, setelah pegawai diobservasi, maka selanjutnya adalah melakukan tindak lanjut. Nah, tindak lanjut itu dimulai dengan perencanaan. Perencanaan itu artinya merencanakan apa yang akan dipelajari dengan mengisi dokumen tindak lanjut. Nah, setelah dokumen tindak lanjut itu dinilai oleh PPK, maka berubah progres menjadi 75 persen. Nah, setelah pegawai, pegawai yang bisa guru, bisa kepala sekolah yang sedang dinilai oleh pengawas, selesai melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut itu apa? Belajar baik melalui PMM maupun di luar PMM, setelah mengetahui kelemahan-kelemahan hasil observasi, maka setelah itu guru atau pegawai atau kepala sekolah yang sedang dinilai itu membuat refleksi tindak lanjut. Nah, setelah direfleksi, maka dinilai oleh PPK. Nah, setelah dinilai refleksi tindak lanjut oleh PPK, maka otomatis progres berubah menjadi 100 persen. Jadi, saya ulangi lagi ya bahwa 25 persen ini bila guru atau pegawai atau kepala sekolah yang sedang dinilai, pokoknya obyek yang dinilai ya, manusia yang dinilai, itu sudah selesai membuat persiapan observasi. Nah, begitu sudah diobservasi dan di-input ya oleh PPK, pejabat penilai kinerja, maka otomatis progres menjadi 50 persen. Dan setelah itu membuat tindak lanjut, dan tindak lanjutnya sudah dinilai oleh PPK, maka menjadi 75 persen. Nah, setelah tindak lanjut selesai, maka guru itu membuat refleksi tindak lanjut setelah dinilai refleksi tindak lanjutnya oleh PPK, maka otomatis menjadi 100 persen. Nah, itu berarti bahwa ketika sudah 100 persen, maka praktik kinerja itu sudah selesai. Tetapi bukan selesai dalam hal keseluruhan, masih juga mengunggah bukti dukung, juga nanti masih juga dinilai penilaku kerja oleh PPK atau atasan. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan dapat dipanggil bermanfaat. Seakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.